Halo sebuahnya Nah kebetulan handphone gue itu udah retak ya tempered glassnya Oh iya, by the way, gue udah bikin konten beberapa tentang Screen protector yang terbaik buat smartphone Mau itu Android atau iPhone Nah ini udah gue buat nih, kalian tonton aja Mana yang recommended, gue udah kasih tau sarannya Kelebihan, kelemahan, dan juga pertimbangan Gue juga udah jelasin di video itu Jadi langsung aja, cek dulu Di video kali ini, gue pengen merekomendasikan Satu brand yang menurut gue terjangkau harganya Nah, buat kalian yang pengen geti screen protector Menurut gue, kalian beli skin protector yang harganya biasa-biasa aja Soalnya kalau kalian beli yang mahal juga ini sama aja Misalkan pecah lebih rugi Malah, gue sih prefer beli yang harganya terjangkau Tapi kalian beli kuantitinya banyak Itu misalkan jatoh satu, kalian punya penggantinya Daripada kalian beli yang mahal Tapi sama-sama rusak Ya kalian misalkan beli lagi repeat order gitu Ya itu mahal juga Jatohnya boincos menurut gue Dan saat gue browsing di internet Ternyata ada satu brand yang penjualannya banyak Untuk screen protector trumpet glass Nah ini adalah brand amino Brand ini tuh, ya gue gak tau sih baru atau enggak ya Tapi ini gue baru denger sih Dan harganya pun yang ditamparkan terjangkau Tidak hanya aksesoris trumpet glass aja Buat layar Dia juga punya trumpet glass buat back cover iPhone Jadi misalkan kalian punya iPhone Tapi belakangnya itu belum dilindungi Ceramiknya itu belum dilindungi trumpet glass Itu kalian harus beli Wajib beli Jadi ya itu buat proteksi aja sih Biar harga jual iPhone kalian itu enggak anjlok banget Soalnya misalkan kalian harus ganti cover iPhone Itu mahal banget harganya Jadi lebih baik kalian beli yang Ini aja lah yang murah buat ngelindungi Sekalian juga kalian beli hard case nya disini tersedia Link pembelian ada di bawah Jangan lupa klik dulu Tepet glass yang gue beli ini harganya cukup terjangkau 18.000 sampai 25.000 aja Gimana tipe handphone kalian? Dan trumpet glass ini mempunyai beberapa kelebihan Seperti bentuknya yang fit dengan layar Sentuhannya itu sensitive Dan juga yaitu high definition trumpet glass Jadi secara clear nya ini bening banget gitu ya Link pembelian ada di bawah Jangan lupa klik dulu Jadi sebenarnya trumpet glass itu ada yang clear Ada yang anti spy Kadang kalau yang anti spy itu yang agak gelap gitu ya Tapi misalkan orang lain lihat dari samping Itu enggak akan kelihatan si layarnya Nah untuk packaging nya seperti ini Ini cukup terlindungi Jadi kelihatan agak ini ya Enggak murahan gitu Walau harganya murah Ini terlihat lebih premium daripada tempered glass kebanyakan Nah untuk di paket penjualannya Ini ada Bisa kalian lihat ini Ini blue focus ya Nah ini ada satu plastik yang isinya Itu aqua pad Lalu ada Ini debu ya Buat ngebersihin debu Dan juga serat kain microfiber Gitu bukan sih? Ya gitu Nah ini buat ngebersihin si layarnya Nah ini buat ngebersihin juga alkoholnya Dan itu ada buat pembersih debu ya Nah untuk tempered glass nya seperti ini Dan tempered glass ini mempunyai beberapa kelebihan Bisa kalian lihat di layar Gue bakal cantumin Nah untuk ini ya Ketebalannya Ini cukup Enggak tebal-tebal aman sih Dia tuh lebih fleksibel gitu Enggak terlalu kaku gitu ya Jadi misalkan pas kalian masang si tempered glass ini Ini enggak akan menyebabkan pecah Ini agak fleksibel nih Jadi enak Dan ini dia tuh udah 5D 5D itu si tempered glass nya itu Lebih nge-curve gitu Jadi ngebentuk Jadi fit ke layarnya Dan untuk Pemasangannya ini sangat mudah Misalkan kalian pengen masang tetrod glass Ini tinggal dibuka aja tempered glass yang lama Secara perlahan Ini harus perlahan ya Dan kalian harus Ini Bersihin si layarnya Dari debu dan juga kotoran Nah disitu kan udah disedain Ini ya Pembersih debunya ya Itu yang kayak stiker-stiker itu Itu kalian harus gunain Dan kalian kalo udah Pake alkohol pad Itu buat ngebersihin Si ininya Si layarnya Biar si layarnya itu Lebih jernih lagi gitu ya Untuk Ininya Layarnya Biar gak ada bakteri juga Alkohol Nah Lalu Misalkan udah kalian tinggal Bersih-bersihin aja Nah Kalo misalkan dirasa udah bersih Dan udah aman Gak ada benjolan-benjolan lagi Debu atau gak segala macem Kalian langsung aja Pasang Dan tempered glassnya pun Secara otomatis Menyesuaikan dengan Bentuk si handphonenya Mudah bukan Buat memasang Tempered glass ini Kalian juga bisa Memasangnya di rumah Misalkan ada kendala Kalian tinggal cari Di search engine youtube Atau gak google Itu bakal ada Tutorialnya banyak Dan thanks ya buat kalian Yang udah nonton video ini Sampai akhir Link pembelian ada di bawah Jangan lupa klik dulu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax